Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Skenario hidup tiap orang itu berbeda-beda Semua manusia diciptakan dengan rezekinya masing-masing Semua manusia diciptakan dengan jalannya masing-masing Dan semua manusia juga diciptakan dengan masalahnya masing-masing Ada orang yang kerja dengan penghasilan yang besar tapi jauh dari anak istri Ada orang yang kerja dekat dengan keluarga tapi penghasilannya pas-pasan Ada orang cemerlang dalam karir, gaji mentereng Tapi gajinya habis untuk melunasi hutang orang tuanya Ada orang yang penghasilannya biasa banget Tapi punya orang tua yang tidak punya hutang Ada orang rumahnya kecil tapi anaknya banyak Ada orang yang rumahnya besar tapi Allah belum karuniai mereka keturunan Ada yang punya karir bagus tapi masih single Ada yang sudah berkeluarga tapi karirnya hancur Tau gak kenapa hidup kita selalu merasa tidak nyaman? Karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain Membandingkan apa yang kita tidak punya dengan apa yang mereka punya Membandingkan jalan mereka yang lurus-lurus saja Sedangkan jalan kita penuh liku dan tanjakan Membandingkan perjuangan mereka yang katamu gampang Sedang perjuanganmu begitu sangat sulit Kalau selalu membandingkan tidak akan pernah ada habisnya Manusia pasti punya perangnya masing-masing Si Abdi pasti ada perangnya Si Joko pasti ada perang dalam hidupnya Begitu pula dengan orang-orang yang lain Jalan kita itu sama terjalnya Yang membedakan hanya jenis batunya saja Masalah kita itu sama-sama sulitnya Yang membedakan cuma jenis masalahnya saja Kadang kita lupa untuk bersyukur dengan apa yang kita punya Kadang kita terlalu sibuk mengagumi apa yang orang lain punya Sampai kita lupa dengan rahmat yang Allah kasih ke kita Sampai detik ini Rejeki yang dikasih ke kita itu bukan hanya dalam bentuk uang Badan yang sehat Anak yang soleh Pasangan yang setia Lingkungan kerja yang nyaman Tetangga yang ramah Orang tua yang masih lengkap Dan banyak sekali hal yang bisa kita syukuri Dan selalu tiap hari bisa berucap syukur Alhamdulillah Apabila kita menyadari bahwa hal tersebut adalah karunia Jangan selalu beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil Jangan selalu beranggapan bahwa hidup orang lain itu lebih daripada Anda Belum tentu Kadang kamu selalu mengeluhkan tentang beratnya pekerjaanmu Tapi bagi para pengangguran Pekerjaanmu itu adalah impian mereka Dikala kamu sibuk mengeluhkan tentang anakmu yang suka berisik dan susah diatur Tapi anakmu yang berisik itu adalah impian semua wanita yang ditakdirkan untuk tidak punya keturunan Rumahmu kecil dan selalu bocor itu adalah impian bagi orang-orang yang tergusur dan terusir Hartamu yang sedikit itu adalah impian orang-orang yang selalu dikejar-kejar hutang Kenapa kita tidak bersyukur dengan apa yang kita punya Kenapa kita tidak selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini sekurang apapun hidup kita Kenapa kita terlalu sibuk dengan bahagianya orang lain Kenapa kita tidak mencoba membuat diri kita bahagia Kenapa kita terlalu sibuk mengurusi rezekinya orang lain Sampai rejeki yang ada di dekat kita tidak pernah kita syukuri Apakah dengan mengeluh akan bisa merubah keadaanmu Taruhlah keadaan hidupmu sekarang lagi susah Anda sekarang lagi berada di fase yang sedemikian jatuhnya Tapi bukannya Tuhan selalu memberikan masalah selalu dengan jalan keluarnya Jangan tanggisi dan keluhkan masalahnya Tugas kita adalah mencari jalan keluarnya Tidak akan ada jalan keluar bila kita selalu mengeluh dan lupa bersyukur Karena syarat untuk menemukan jalan keluar tersebut adalah dengan berpikir jernih Berpikir jernih hanya bisa dilakukan bila kita memiliki rasa syukur dan ikhlas Memang terkadang apa yang terjadi susah kita mengerti Tapi sebenarnya Tuhan menciptakan kesedihan Tuhan juga pasti menciptakan kebahagiaan Karena sedih dan bahagia selalu jalan beriringan Allah itu sayang sama kita Kita saja yang kurang bersyukur Tuhan itu selalu menjaga kita Tapi kita saja selalu yang tidak tahu diri Tidak peduli seberapa buruknya hidupmu yang kamu lagi jalani sekarang Saat kamu bangun pagi nanti Ucapkanlah rasa syukur Karena kamu dikasih kesempatan untuk bisa melihat mentari pagi Tidak ada penderitaan yang abadi Begitu pula dengan kebahagiaan Kebahagiaan juga tidak ada yang abadi Kecuali bagi orang-orang yang pandai bersyukur Insya Allah dia akan selamanya merasa bahagia Bersyukur itu jauh lebih mulia daripada selalu mengeluh dan mengutuk keadaan Karena selalu bersyukur bisa membebaskan diri kita dari rasa cemas dan rasa bersalah Lalu apa yang bisa kita lakukan sekarang Nikmati semua yang kamu miliki saat ini Jika sedih jangan jatuh Jika senang jangan sampai terlena Sertakanlah rasa syukur di setiap hidup yang kamu miliki Bahkan walaupun cuma sendal jepit yang anda pakai sekarang Bersyukurlah karena sendal jepitmu itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak punya kaki Ada pepatah Jawa mengatakan Sejatine, Uripui, Mungsawang, Sinawang Terkadang kita melihat hidup orang lain jauh lebih enak daripada kita Tapi mungkin saja dia lebih susah Tapi dia tidak pernah mengeluh Hakikat hidup ini adalah persoalan bagaimana seseorang memandang dan melihat sebuah kehidupan Tarik nafas pelanjang Bersyukurlah dengan nikmat dan karunia hari ini Tersenyumlah dan lanjutkan perjuangan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb